ya jadi lumayan terang ya untuk generator dari dinamo ini jumpa lagi di channel hari PLPS ya salam jasra dan sehat lalu untuk sobat-sobat semua oke jadi hari ini ya saya akan uji coba yaitu di depan sini ada sebuah dinamo ya jadi katanya dinamo untuk generator karena saya membeli di online shop ya dengan harga sekitar Rp80.000 jadi seperti ini ya bentuk dinamonya ya ya jadi ada tertulis di sini DC 230 volt dan hanya dibalik belakangnya polos oke kita akan lanjut uji coba ya dinamo ini ini sebagai generator bisa menghasilkan berapa volt ya langsung kita tes menggunakan multitester ya dan kita setting di DC oke sekarang sudah terpasang untuk multitester dan untuk kabel plus minus langsung kita pasang ya plusnya ke merah dan dia punya negatifnya ke warna biru oke jadi kita putar pakai tangan ya apakah menghasilkan arus listrik atau tegangan kita pasang buletannya dan kita masukkan ya jadi kita putar ya perhatikan untuk ya di apometer ya apakah dia mengalirkan arus listrik ya jadi kabel apometer seperti ini kita langsung tes kita putar ya jadi langsung kita tes ya kita perhatikan untuk dia punya angkanya ya sekarang menunjukkan 0 ya dan kita putar 123 ya ternyata berubah ya dia menghasilkan bisa sampai 26 volt tergantung RPM dan putarannya ya jadi jadi untuk dinamo ini menghasilkan tegangan listrik yaitu sampai 30 volt jika putarannya semakin kencang oke sekarang kita tes ya menggunakan bor ya apakah menghasilkan listriknya semakin besar jika putarannya semakin kencang ya simak terus ya jadi untuk menghasilkan putarannya ya kita pakai kodoles ya atau mesin bor untuk memutar dia punya tegangannya kita akan buka 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 ininya ya buletannya dan kita akan masukkan korosnya ke dalam ini oke kita pencangkan terlebih dahulu ya jadi ya sudah pencang ya oke sekarang kita akan putar jadi perhatikan angkanya ya menghasilkan maksimal berapa volt ya ya kalau kalau kencang dia bisa sampai 64 volt 72 ya sampai 100 volt DC ya sobat-sobat ya ya 100 volt lebih oke sekarang kita akan tahan ya supaya tidak bergerak ya seperti ini ini ya ya mencapai 100 2 volt DC arus ya jadi benar-benar bisa untuk generator oke sekarang kita tes untuk beban ya ya itu saya akan pakai bebannya lampu ya lampu ya yang 100 watt jadi lampu HPL seperti ini ya sudah dipasang casing supaya tidak panas sekarang kita akan sambungkan ke output daripada dia punya kabel dinamo ini yaitu plus dan minus dan kita sambungkan langsung ke dia punya lampu ya langsung kita tes dan kita putar apakah lampu akan hidup karena dia tegangannya di avometer mencapai 102 volt ya negatifnya ke biru ya dan positifnya ke merah oke jadi seperti ini dan langsung kita langsung kasih putaran ya ya perhatikan ya jadi lampu sudah terpasang kita langsung putar ya ternyata nyawa ya cukup serang untuk dinamo ini ya seperti ini jadi kalau kita matikan ya kita langsung nyalakan ya terang sekali saudara sahabat-sahabat ya ya jadi seperti ini ya 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 lumayan terang ya untuk generator dari dinamo ini ini oke jadi sharing dan berbaginya ya sampai di sini semoga sobat-sahabat dapat terinspirasi dengan bisa menggunakan dinamo atau motor arus DC ini menjadi energi gratis listrik gratis apakah bisa dipakai untuk kincir angin atau untuk kincir air jadi dinamo ini cukup lumayan menghasilkan outputnya ya jadi semoga bermanfaat untuk semuanya salam sehat dan sukses selalu selamat menikmati 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 selamat menikmati